selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu ya teman-teman posisi bautnya untuk pembuangan bautnya bagian bawah mengarah ke bawah kita melepasnya pakai kunci L nah sekarang coba kita cek baut tempat memasukkan oli nya nah posisinya disana teman yaitu di bagian kiri mengarah ke roda kirinya toolnya sama jadi tool untuk melepas baut untuk mengeluarkan oli nya dengan tool untuk melepas baut tempat memasukkan oli nya sama-sama menggunakan kunci L dengan ukuran yang sama jadi untuk penggantian oli gardan di Captivine FL AWD kita tidak perlu melepas pat yang lainnya ini kebetulan kita ada perawatan di bagian rem belakang jadi sekalian karena mobilnya kita angkat kita ganti oli gardan nya nah sekarang kita siapkan bahannya nah ini peralatan nya teman-teman yang pertama penampung oli bekas nya yang kedua oli baru yang ketiga tool nya nah ini tool nya untuk melepas baut tempat memasukkan oli dan mengeluarkan oli nya kunci L 10 mili nah ini oli nya kita pakai C80 jadi untuk oli gardan boleh teman-teman pakai C90, C80 untuk merek itu terserah itu pilihan masing-masing kita usah bahas merek nya nah sekarang kita keluarkan dulu oli yang lama nah sekarang kita keluarkan oli nya keluarkan bos nah setelah semua oli nya keluar nanti kita pasangkan baut nya nah ini baut nya nah ini kondisi serbuk besi yang menempel ke magnet baut nya coba bersihkan tuh bos nah jadi buat teman-teman yang pakai AWD usahakan tetap dijaga oli gardan nya setelah kami cek ternyata mobil ini belum pernah melakukan penggantian di oli gardan nya oke bos bersihkan bos nah ini oli nya sudah kita keluarkan nah sekarang kita ganti dengan oli yang baru nah jadi kalau teman memasukkan oli nya dari samping dari roda sebelah kiri itu bisa kita lihat lubang baut nya dari sini nah itu tempat memasukkan oli nya kita masukkan dari luar aja kita bantu pakai selang nah ini posisinya nah sekarang masukkan selang nya bos nah seperti itu kita masukkan oli nya dari sini nah kita isi sampai penuh aja teman-teman memasukkan secara perlahan nah oke teman-teman oli nya kita masukkan nah jadi untuk pengisian kita isi aja sampai oli nya penuh tapi saat teman-teman pengisian oli gardan itu kondisi mobil parkir di tempat yang rata atau landas yang bawahnya rata biar oli nya rata masuk semua nah itu baut nya kita pasangkan nah oke teman-teman selalu sudah pekerjaan kita yaitu penggantian oli gardan awd jadi untuk pengerjaan penggantian oli gardan kita cuma membutuhkan 1 tool yaitu kunci L 10 mili kemudian oli nya teman-teman sediakan aja 1 liter kemudian selang untuk memasukkan oli yang baru nah jadi untuk melepas baut nya kita menggunakan kunci L baut nya mengarah ke bawah nah untuk memasukkan oli nya kita juga menggunakan kunci L yang sama yaitu baut nya mengarah ke roda kirinya nah jadi buat teman-teman yang memakai awd usahakan untuk selalu menjaga dan merawat oli gardannya nah sekian dulu teman-teman video kita kali ini semudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata salah bahasa mungkin salah cara penjabarannya bahasa mekanikal nya harap demaklumi sampai jumpa di video kita berikutnya perawatan pada dirumah salam hormat buat keluarga salam mudahnya merawat kaptifa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati